Orian Patriot Riwukore hadir tidak sendiri. Selain Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua tersebut, turut hadir pula Ketua KPU NTT dan juga Ketua KPU Sabu Raijua. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan digelar secara tertutup tersebut, Orian memastikan bahwa dirinya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Orian pun mengaklu sengaja mengikuti pemilihan kepala daerah karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai putra daerah dan atas restu barang tuanya. Sayangnya, Orian tidak menjawab tegas saat ditanya tentang status keluarga negara hanya saat ini. Saya rencana awal mencalonkan sebagai Sabu Raijua karena hanya sesuai dengan mata amanat orang tua. Kalau Bapak sendiri, statusnya memang keluarga negara Amerika Serikat atau seperti apa, Pak? Benar-benar, bukan. Saya yang keluarga negara Indonesia. Bukan ke Anda juga, Pak Pak? Saya yang keluarga negara Indonesia. Keluarga negara ini selama. Sementara itu, Kapolda NTT, Irjenpol Notaria Latif, menyebut polemik status keluarga negara Orian Patriot masih terus diselidiki. Kita tetap, selaku tukusi kita, tentu saya juga melakukan penyelidikan. Sejak awal kasus ini berjalan, kita melakukan penyelidikan, berkoordinasi dengan Bareks Krim Polri, berkoordinasi juga dengan instansi terkait, untuk melihat nanti apakah terjadinya pelanggaran atau adanya kejahatan. Status beliau, WNI, WNA, itu adalah nanti hasil dari keputusan pemerintah yang sedang saat ini berjalan. Sebelumnya, ramai diberitakan, Bupati terpilih Kabupaten Saburai, Jua, Nusa Tenggara Timur, Orient Patriot, Riwukore, ternyata warga negara Amerika Serikat. Hal tersebut terungkap setelah Bawaslu setempat menerima balasan surat elektronik dari Kedubes Amerika mengenai status keluarga negaraan pria tersebut. Terima kasih telah menonton!